Apakah SU57 ketinggalan seman? Atau apakah SU57 masih layak digunakan di 2024? Simak videonya. Banyak orang masih belum paham tentang buff SU57. Mereka masih memikirkan bahwa pesawat play to win lebih baik daripada pesawat free to play. Karena mereka kira pesawat SU57 sudah tidak layak. Padahal udah. SU57 terkenal dengan desainnya futuristik, adanya fitur siluman, serta slot senjata internal yang gak bisa dibuka dan gak bisa dipakai. Dan senjata yang nyantol di luar body. Serta kemampuannya untuk perangkat vert. Terdengkapi dengan bom tak bermadu, berdol jelajah, dan senawan mesin. Tapi, gak sakit. Sehingga banyak orang yang mulai meningkatkan pesawat tersebut. Pesawat ini dulu pernah dibuja-buja sebagai pesawat generasi terlimpah terbaik. Tapi, kalah saing sama pesawat SU-37 kalah itu. Mungkin karena minder, atau karena frustasi karena gak laku. Akhirnya pesawat tersebut akhirnya dirombak oleh pihak follower. Dan, persenyataannya pun berubah. Persenyataannya pun sekarang jadi lebih OP, dan lebih sakit. Pesawat SU57 sekarang, akhirnya bisa menyaingi pesawat-pesawat yang ada di pasar Petal Pass. Kembali ke pertanyaan awal, apakah SU57 masih layak gunakan di 2024? Simak videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, seperti yang bisa kita lihat, Demek yang bisa diterima oleh pesawat tersebut adalah Rp 2.087.841. Ini menggantikan bahwa pesawat ini layak untuk masuk ke 2024. oke, mungkin cukup sekian video dari saya terima kasih, salam, bye bye selamat menikmati